Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Geminitube. Bagaimana cara mengatasi baris pada tabel Microsoft Word yang lebar dan tidak bisa diperkecil atau dirapikan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan. Di sini teman-teman bisa melihat ya, saya sudah ada file Microsoft Word berisi tabel, ini tabel sederhana, di mana barisnya masih lebar. Nah, jika saya perkecil seperti ini, saya erahkan kursor seperti ini, saya tarik garisnya. Nah, tidak bisa diperkecil. Misalkan yang ini, saya tarik, nah hanya berkurang sedikit, tapi tetap masih lebar. Jadi ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar baris tabel ini dapat diperkecil dan dirapikan. Langkah-langkahnya yaitu, pertama kita blok tabel tersebut, seperti ini. Kemudian, di sini pada menu Home, ini paragraph, yang ini simbol tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Kita klik, kita pilih satu. Oke, ini setelah kita pilih satu, ini sudah ada baris yang rapi ya. Kemudian, tetap kita blok seperti ini. Kembali ke simbol ini tadi, seperti ini. Kemudian untuk dua di sini, kita klik sekali. Klik lagi, remove. Klik lagi, pilih yang ini, after paragraph. Klik lagi, hapus lagi. Masih ada yang belum rapi ya, teman-teman ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita tetap blok tabel tersebut ya, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, pilih tabel properties. Kemudian pilih row, ini. Kemudian di sini, size. Di sini pada specify height. Ini beri centang. Pastikan di sini 0, 0 cm. Dan di sini adalah pilihan tulisan at least. Bukan tulisan exactly ya, teman-teman. Jadi, pilihan at least. Kemudian, ok. Nah, teman-teman bisa melihat, tabel tersebut sudah rapi ya. Yang ini, kita hapus. Jadi, tabelnya, barisnya sudah rapi dan dapat diperkecil. Demikian, cara mengatasi baris pada tabel Microsoft Word yang tidak bisa dirapikan. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kita yang lainnya. Terima kasih. Salam Gemini Tube.